Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli dan soliha? Bertemu kembali dengan Bu Guru Rizka hari ini Semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat dalam berbuat kebaikan Agar Allah senantiasa memberikan kebaikan pula untuk kita Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97 Al-Quran Surah An-Nahl ayat Barang siapa yang mengerjakan amal soleh Baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka Dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan Baik soli dan soliha Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini Yang pertama, siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung pada sebuah dongeng Dalam bentuk lisan maupun tulisan Yang kedua, siswa mampu mempraktikan pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng Sekarang ibu guru mau bertanya Siapa yang suka membaca buku? Siapa yang suka dibacakan buku oleh ayah dan bunda sebelum tidur? Wah, banyakkah yang suka membaca buku? Ibu guru Rizka juga suka membaca buku Baik soli dan soliha Hari ini, ibu guru Rizka akan menyampaikan materi pembelajaran Tentang dongeng dan unsur-unsur dongeng Adakah yang tahu apa itu dongeng? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi Pengertian lain, dongeng adalah bentuk sastralama yang bercerita kejadian luar biasa Dan bersifat fiksi atau tidak nyata Penuh dengan khayalan dan imajinasi Lalu, apa fungsi dongeng? Yang pertama, menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik Yang kedua, sebagai hiburan bagi pembacanya Nah, untuk mengetahui lebih banyak tentang dongeng Mari simak penjelasan berikut ini Struktur dongeng Struktur dongeng Satu, kalimat pendahuluan Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng Contoh kalimat Pada zaman dahulu kala Struktur yang kedua adalah peristiwa atau isi Peristiwa atau isi adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urunan waktu Tiga, kalimat penutup Penutup adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng Contoh kalimat Begitulah ceritanya Atau, akhirnya Baik, soli dan soliha Beguru ulangi kembali Struktur dongeng terbagi menjadi tiga Yang pertama, pendahuluan Yang kedua, peristiwa atau isi Yang ketiga, penutup Baik, soli dan soliha Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri dongeng Yang pertama, dongeng diceritakan dengan alur sederhana Yang kedua, karakter tokohnya tidak diberitahu secara rinci Yang ketiga, pendahuluannya singkat Lebih menekankan pada peristiwa atau isi Yang keempat, ceritanya singkat dan berjalan cepat Yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan kayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi Pada dongeng terdapat unsur ekstrinsik Unsur ekstrinsik dilatar belakang ini dengan latar belakang masyarakat Dan latar belakang pengarang Yang terpenting dalam sebuah dongeng ialah unsur intrinsik Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam suatu dongeng Unsur tersebut terdiri dari tema, latar, alur, tokoh, penokohan atau watak, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat Berikut adalah penjelasan unsur intrinsik Yang pertama, tema Tema merupakan suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng Contoh tema, persahabatan, keluarga, dan lain-lain Kedua, latar Latar atau setting merupakan ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi Contoh waktu, pagi, siang, sore Contoh tempat, di sungai, dan di desa Contoh suasana, menyenangkan, dan mencengkang Yang ketiga, alur Alur merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra Yang keempat, tokoh Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita Yang kelima, penokohan Penokohan merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita Contoh watak atau sifat yaitu baik hati, dermawan, dan tidak sombong Enam, sudut pandang Sudut pandang merupakan posisi pengarang memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita Tujuh, gaya bahasa atau majas Adalah cara khas menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau lisan Delapan, amanat Amanat merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita kepada pembaca Soli dan soliha, tahu tidak apa contoh dongeng di Indonesia? Contoh dongeng dari Indonesia adalah Bawang merah, bawang putih Dua, malin kundang Tiga, batu menangis Nah, soli dan soliha, simaklah dengan baik cerita yang akan bu guru sampaikan Agar kalian lebih memahami tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita Kisah pohon kurma yang menangis Pada suatu hari Di saat Rasulullah Rasulullah SAW sedang berkutbah Tiba-tiba Terdengar suara tangisan yang amat memilukan Para jamaah yang hadir disanapun ikut menangis Suara tangisan itu benar-benar memilukan Ternyata suara tangisan itu berasal dari sebatang pohon kurma Ia sudah lama tumbuh di samping masjid Selesai berkutbah Rasulullah SAW pun datang menghampiri Dengan kasih sayang Rasulullah mendekati pohon kurma Rasul mengelus-elus pohon kurma Setelah dielus-elus Pohon kurma pun berhenti menangis Dengan suara terbata-bata Pohon kurma pun berbicara kepada Rasulullah Aku menangis Karena aku sedih ya Rasul Aku sedih dengan nasibku Dulu Rasulullah sering bersandar pada batang pohonku Untuk menyampaikan kutbah Namun sekarang Rasulullah tidak lagi bersandar Karena Rasulullah memiliki mimbar baru untuk berkutbah Setelah menyampaikan perasaannya pun Pohon kurma kini menjadi lebih tenang Soli dan soliha Pesan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah Yang pertama Mu'zizat atau kejadian luar biasa Hanya Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya Yang kedua Sebagai umat Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Kita wajib memiliki sikap kasih sayang terhadap mahluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Soli dan soliha Telah selesai pembelajaran kita hari ini Semoga materi pembelajaran yang Bu Guru sampaikan hari ini Bermanfaat untuk kalian Teruslah bersemangat berbuat kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton